Intro Satu langkah kecil setiap hari Satu hari Anda pasti akan berada di puncak Hari itu mungkin besok, hari itu mungkin besok Mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi Tapi selama Anda tidak berhenti Anda pasti meraih impian Anda Jangan menyerah Perjuangkan impian Anda Jangan menyerah Jangan, jangan, jangan menyerah Lakukan apapun Perjuangkan impian Anda Karena sebenarnya Anda pun tahu Bahwa impian Anda itu patut diperjuangkan Impian Sebuah kata yang sangat kuat Sangat berat Dan sangat menantang Anda akan jatuh berkali-kali saat mengejar impian Anda Saat mengejar impian Anda Anda akan merasa lelah Anda akan merasa frustasi Tertadang, Anda akan merasa bahwa menyerah Adalah satu-satunya pilihan yang Anda miliki Tapi ketika Anda terpukul Ketika Anda jatuh Ketika Anda sedang berada di bawah Itulah saatnya untuk bangkit Anda perlu bangkit dan menunjukkan kepada dunia Siapa diri Anda Begitu banyak orang jatuh dalam hidupnya Dan tidak pernah bangkit Hari ini Anda bisa membuat sebuah keputusan Apa keputusan Anda saat Anda jatuh Apakah Anda memilih untuk terbaring di bawah Atau Anda memilih untuk bangkit Dan berjuang kembali Saudaraku Membutuhkan keyakinan Percaya diri Dan keberanian untuk bangkit Dan mengejar impian-impian Anda Ketika tidak ada seorang pun yang percaya dengan Anda Sebenarnya Anda tidak membutuhkan siapapun Untuk percaya dengan impian Anda Karena impian Anda Adalah impian Anda Dan bukan impian orang lain Hanya membutuhkan satu orang Untuk percaya dengan impian Anda Yaitu diri Anda sendiri Selama Anda mempercaya impian Anda Dan bergerak untuk mencapai impian Anda Anda pasti bisa meraihnya Jangan menyerah Jangan putus asa Ambillah satu langkah kecil hari ini Untuk mencapai impian Anda esok Lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan Dan Anda perlu melakukannya sekarang Jangan hiraukan pemikiran orang lain Dan jangan hiraukan perkataan orang lain Mereka tidak mengerti makna dari impian Anda Anda perlu menjaga impian Anda Dan Anda perlu perjuangkan impian Anda Ketika Anda melakukan ini setiap hari Kami bisa janjikan Bahwa satu hari Anda pasti bisa meraih impian Anda Dan satu hari tersebut tidak jauh dari sekarang Selama Anda tidak menyerah Dan Anda mengambil satu langkah kecil Setiap hari Satu hari Anda pasti akan berada di puncak Hari itu mungkin besok Hari itu mungkin minggu depan Mungkin tahun depan Mungkin sepuluh tahun lagi Tapi selama Anda tidak berhenti Anda pasti meraih impian Anda Jangan menyerah Perjuangkan impian Anda Jangan menyerah Jangan, jangan, jangan menyerah Lakukan apapun Perjuangkan impian Anda Karena sebenarnya Anda pun tahu Bahwa impian Anda itu patut diperjuangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, apa kabar semuanya Setelah sekali karena sore yang cerai ini Kita semua berkumpul Dalam acara launching dan bedah buku Kisah ini belum selesai Yang dihadirkan secara virtual Wow, sore ini kita semua akan berkumpul Untuk mengetahui apa aja sih Yang ada di dalam sebuah buku Yang judulnya kisah ini belum selesai Ini adalah sebuah buku analogia Atau buku yang berisi kumpulan Dari sepuluh penulis Yang sepuluh-sepuluhnya bercerita Dan cerita ini dilantar belakang Dengan suasana Badu 35 tahun yang lalu Wow, ini bakal seru banget Nah, kita akan langsung ngobrol Kita akan langsung talk show Hanya jawab dengan masing-masing penulis Dan untuk pertama Kita akan memberi kehormatan Untuk seseorang yang akan memberikan Opening speech-nya Yaitu Bapak William Wiguna Beliau ini adalah Ketua Uni Aspirasi Asosiasi Penulis dan Inspirator Seluruh Indonesia Sama-sama kita dengarkan Ini dia speech-nya Silahkan Bapak Mudah-mudahan sudah bersama dengan kita Bapak William Saya punya layar di sebelah sini Halo Pak William Boleh diambil Pak? Ya, belum sudah ada di ujung sana Ya, saya sudah melihat Pak William Halo Sore Sore Ya, silahkan Pak Kita sudah memulai ya Berarti ya Selamat sore semuanya Ya, jadi selamat dulu Terutama pada Pak Denny ya Dan juga teman-teman penulis lainnya Selintas saya sudah baca buku Yang sudah ditulis oleh Pak Denny ini Dan menurut saya menarik sekali Bila buku ini juga bisa membantu teman-teman Nanti ikut membaca ya Karena isinya menarik sekali Sehingga saya buku ini adalah Sebuah cara kita untuk Mengkomunikasikan Perilaku pada orang lain Jadi saya berharap Pada acara hari ini Misalnya semuanya boleh menunjukkan Apa yang ada dalam pikiran kita ini Dengan diskusi yang lebih sehat Situasi saat ini Anda bisa lihat Bagaimana berita bohong Begitu banyak beredar Ini mengambarkan Begitu rapunya informasi Bisa menyalah gunangan teknologi Untuk memberikan informasi Saya berharap Sebagai Ketua Umum Aspirasi Buku-buku yang diterbitkan Dari teman-teman kita ini Akan membantu literasi Agar Indonesia Jangan ketinggalan Negara-negara lain sudah sampai Mars Elon Musk akan datang Bulan Januari nanti Dia akan menjelaskan bagaimana Dunia sudah sampai Jual tiket ke planet Sementara kita masih ribut Soal hal-hal yang sangat Memalukan Boleh karena itu Ada acara Peluncuran buku Saya sangat senang sekali Bahwa buku ini Bisa membantu teman-teman Semuanya Melihat siapa diri kita sebenarnya Untuk apa kita Sampai diberi kesempatan hidup Oleh Tuhan Dan saya percaya Memang cerita kita Belum pernah selesai Kisah yang belum selesai ini Saya pernah juga bikin Dalam sebuah Pelajarannya Bahwa anak-anak itu suka dengan dongeng Siapapun suka dengan dongeng Ketika sebelum tidur Orang mau ngomong Dan ternyata Menurut saya Semua orang masih suka Dengan cerita yang belum selesai ini Kayak misalnya Cerita-cerita yang Cinderella Anda lihat Bagaimana cerita itu Masih berlanjut oleh Anda sendiri yang harus teruskan Karena itu Saya sangat senang sekali Bahwa buku ini Kok bisa percis ya Dengan Apa yang tema yang pernah Dan mungkin Pernah Anda rasakan Bahwa buku-buku Kisah Anda Dengan orang lain Itu menggambarkan dongeng Apa yang selamanya Anda dengar Saya berharap Semua cerita yang Anda dengarkan Cerita-cerita yang baik Bukan horror Bukan film-film horror Yang Anda dengarkan Tapi justru cerita yang baik Yang Anda bisa keraikan Dan saya berharap juga Bahwa Indonesia saat ini Saya membutuhkan orang-orang Yang mau bekerjasama Buku ini menunjukkan Bagaimana para penulis Ini luar biasa Teman-teman dari SMP Ini saya baca ya Buat teman-teman yang bisa berkumpul Dan menurut buat sebuah tulisan Bapak-Ibu Saya sudah bikin survei Momen yang paling indah Adalah ketika orang bersekolah Dimana momen di situ Kita berantem Bersesipaham Tapi masih mau bertemu Tapi justru lingkungan bekerja saat ini Seringkali membuat kita Gampang ngambek Oleh karena itu Saya sangat mendukung Setiap kali orang-orang Yang mengatakan bahwa Masa-masa paling indah Adalah waktu sekolah Apalagi sampai dibikin buku Seperti ini Sekali lagi Salud ya Untuk Pak Dini dan teman-teman Yang mau memberikan Sumbangan buku lagi Buat Perpustakaan literasi Indonesia Dan saya sebagai ketua om Asosiasi penulis Dan inspirator seluruh Indonesia Menyambut sangat baik Dan siap Untuk mendukung Mempopularkan Buku-buku yang Diterbitkan Ya terima kasih Saya mengucapkan Atas kesempatan ini juga Pada moderator Yang telah memberikan kesempatan ini Terima kasih Ya sama-sama Bapak William Wiguna Terima kasih untuk waktunya Dan juga komentarnya Mudah-mudahan bisa menjadi support yang baik Untuk semua teman-teman Terutama yang ada di sini Dan juga calon penulis Nantinya Ya Terima kasih Pak Terus berada di sini ya Pak ya Siap Untuk menyimpan talk show kita pada selai hari ini Baik Sebelum Mia memanggilkan Harpun Nulis Sebelum kita mulai talk show Mia mau informasikan dulu Kalau acara ini penuh dengan hadiah Ya Jadi nanti Tolong disimak baik-baik talk show-nya Tanya jawabnya Mia Lalu kemudian Mia nanti akan melayangkan pertanyaan Pertanyaannya bisa dijawab Berhadiah Total jutaan Kita punya pojok belanja Kita punya bukunya Kita punya book Ada tumblr Kaos dan lain sebagainya Ya Lalu juga kalau siapkan pertanyaan Jadi nanti setelah setiap sesi talk show Mia akan mempersilahkan Para peserta zoom Yang juga sudah ratusan ini Untuk bertanya Lalu kemudian Nanti pertanyaan terbaik Juga akan mendapatkan pojok belanja Ya Jadi simak acara ini Sampai selesai Baik Kalau begitu Kita akan Perkenalan dulu nih Kita punya 10 penulis ya Sepertinya pakai Inkausnya Ada nama-namanya di sini Jadi 10 penulis yang terlibat Dalam kisah ini belum selesai Itu ada Teh Ani Saya akan panggil Karena mereka semua ini Berasal dari Bandung, Jawa Barat ya Artinya dulu Mereka bersekolah Di SMP Negeri 15 Bandung, Jawa Barat Itu SMP yang Friend banget di Bandung Ya Ada Teh Ani Yang sekarang sudah Secara virtual Ada di Zoom Di platform Zoom Teh Ani Kalau bisa dengar coba Mia Halo 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 semuanya Di situ ada Kang Deni Hendaya Nah Kang Deni Hendaya ini Tidak bisa hadir Sayang sekali Sore hari ini Karena sedang dinas Keluar kota Lalu kemudian Ada Kang Deni Widia Ada Teh Erna Ada Kang Ezwar Ada Teh Heti Kang Heri Ada Teh Mirabe Yang juga Kebetulan sedang sakit Kita doakan Semoga 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 Ada Teh Fitit juga Dan yang terakhir Last but not least Teh Rangina Yang kebetulan adalah Tuan rumah dari tempat yang Luar biasa Indah ini Terima kasih Sudah mempersilahkan Tempatnya Untuk kita Jadikan launching Buku pada hari ini Tapi Kebetulan juga Beliau tidak bisa hadir Karena ayah anda Tercita sedang sakit Kita doakan Sama-sama Semoga Segera diberikan Kesembuhan Dan diberikan Yang terbaik Yang terbaik Dan Allah Sebenarnya Baik Aku sedang Tidak sabar Ingin ngobrol-ngobrol Langsung Dengan para penulisnya Kita lihat dulu Kita punya dua foto Atau profile Dari dua penulis Yang akan Ajang Ngobrol Yang terbaik Yang terbaik Ada tangan Tercita sedang sakit Apa sih Sebenarnya buku ini bercerita Tentang apa sih Untuk buku ini bercerita Tentang kisah-kisah kita Pengalaman-pengalaman kita Di dalam perjalanan hidup kita Di dalam catatan sejarah kita Bagaimana kita Banyak mengarungi Pengalaman hidup Banyak mengalami Pengalaman hidup Yang Banyak Tragedi Banyak Kerja keras Dan usaha Yang betul-betul Kita yang harus Menempuhnya Dengan rasa Ketabahan Dan kemudian kita Perjuangan yang keras Dan hasilnya Kita bisa Menikmati Dan mengambil hikmah Dari segala kejadian Atau kisah-kisah Di dalam buku ini Oke berarti Kisahnya ini Semua true story Cerita nyata Bukan fiksi Tidak mengadang-adang Kalau menurut saya Kalau cerita itu true story Biasanya Kita lebih Bacanya itu Lebih Ikut terbawa Di dalamnya Oke Nah Kang Heri Siapa sih yang pertama kali Menginisiasi buku ini Yang pertama kali mencetus Hayu akurang Menyain buku ini Kita bikin yuk Buku bareng-bareng ini Siapa lah Ya itu teman saya Dia memang duluan Udah punya buku Mempengaruhi orang-orang yang positif Siapa namanya Gara-gara dia Suka nulis gitu Siapa namanya Namanya Denny Handaya Denny Handaya Denny Widya Denny Widya Nanti akan hadir juga disini ya Nanti di sesi berikutnya Terus waktu pertama kali diajak Langsung mau apa Pika-pika dulu lah Tiga bulan gitu Langsung Oke siap Kalau saya Sempet berpikir tidak Kenapa? Sempet mengatakan bahwa Saya tidak bisa Tapi ada sota orang Teman saya juga yang Udah Ini mah tinggal nulis aja Gampang Nulis juga nulis cerita sendiri Artinya Tidak perlu Mengarang Tinggal menuliskan aja Akhirnya saya coba dulu Nulis sendiri Tapi kebablasan Sampai sepuluh halaman Padahal batasnya berapa halaman? Batasnya berapa halaman? Batasnya sepuluh Oh sepuluh Udah pas kok Terus akhirnya Bisa lancar bercerita Bisa lancar Nulis tanpa hambatan Padahal sebelumnya Belum Kalau di sekolah Menulis cerita Gimana? Nanti langsung oke atau? Saya semangat ya Kalau untuk menulis itu Karena Untuk berbicara Dan mengumumkakan Kata-kata Kedalam suatu tulisan Itu sebenarnya pekerjaan saya Cuma saya berbeda ya Kalau untuk saya adalah Kebetulan saya adalah Seorang notaris Sehingga Menciptakan Ketentuan-ketentuan Perjanjian-perjanjian Tapi menulis ini Sama sekali saya itu Noam Jadi Ternyata ya Menulis itu Seperti Banyak yang lakukan Seperti gampang Begitu sudah dilakukan Ternyata Hesek ini Hesek ini Ini bahasa Spanyol ya Artinya susah Ternyata Iya oke Berarti Langsung Tandinya Tidak langsung Mau dulu ya Bikin-bikin Tapi Pak Denny ini Langsung Memangatkan kita Sebagai motivator Ternyata Langsung Terjadi aja Akhirnya Masuk ke dalam Sepuluh penulis Dari Kisah ini Belum selesai Atau KIBS ya Kita singkat ya Ternyata terlalu panjang Baik Nah sekarang Aku mau langsung Kanya ke THP dulu Ini judul Ceritanya Apa nih Yang ada di dalam Buku ini Di kisah KIBS ini Kalau untuk saya Judulnya itu Pencarian Cahaya Di atas cahaya Pencarian Cahaya Di atas cahaya Pencarian Cahaya Di atas cahaya Itu Cerita tentang apa Jadi Di dalam kehidupan manusia itu Kita mencari Di dalam diri Siapa diri kita Untuk mengenal Bagaimana kita Asal-usulnya Sejarah kehidupan kita Ada di dalam Suatu Fasa-fasa Jawa itu Yang disebut dengan Mangesti Marang Panungga Jati Artinya itu Proses mengheningkan Berdiam diri Untuk melihat Bagaimana keadaan Kita Asal-usulnya Bagaimana kejadian kita Dan bagaimana Di dalam proses kehidupan ini Menanggungi kehidupan Di dalam kesulitannya Di dalam Menghadapi Persoalan-perkohalan kehidupan Di dalam keluarga Kemudian Harta-harta kekayaan Dan kemudian Proses kematian Nah akhirnya saya Mengetahui bahwa Selama dalam hidup ini Kita ada cahaya Kegelapan Dan ada cahaya Yang menerang Kehidupan Jadi Habis gelap Terbitlah Terang Itu benar ya Jadi kalau TK yang mungkin Bercerita bahwa Jangan takut Bahwa Ada hujan badai Karena setelah itu Akan ada pelangi yang bersih Nanti Jadi Jadi cahaya Di atas cahaya itu Bahwa Allah itu Ada sumber Sebagai cahaya Dari kita Yang ada di dalam diri Dan harus digali Di dalam kehidupan kita Luar biasa Itu TK berapa lama Proses Mengenanggungi Kebetulan Ceritanya itu Saya mungkin Sekitar Satu bulan Kita agak Dicepat-cepat Sama Pak Denny Biar cahaya Terjadi Saya sangat Tertarik sekali Betul Nah Kalau Kang Harry Judulnya apa Ceritanya Hidupku dalam tulisan Kalau biasanya Tidak bisa ditulis Katanya Sekarang Itu gimana Itu perjalanan Perjalanan dari kecil Sampai Sampai pandemi Saya bercerita Untama sosok Saya sendiri Jadi Tidak ada H-H yang Yang luar biasa Atau Apa Menakjubkan Jadi cerita Murni aja Perjalanan Dari Saya Ke SMP Kemudian Selanjutnya Ya Jadi Menceritakan Kehidupan Pribadi saya Dan apa yang Saya suka Terserat Perjalanan Pengalaman hidup Yang saya Alami Selama Oke Tidak ada yang Lebih-lebih Waktu cerita itu Jadi siapa orang pertama Yang dikersilakan Kebaca Keluarga kah Atau sahabat Atau pandemi Istri saya Terus apa katanya Ya Ada satu hal Yang ditanyakan Kenapa Di Waktu SM ini Banyak masalah Tidak ada prestasi Karena saya Bercerita banyak Tentang Kelakuan saya Yang kurang Seharap Nanti bisa jadi Pelajaran Pelajaran buat yang lainnya Bahwa sekolah itu Memang harus bertanggung jawab Sekolah Belajar Oh tadinya istrinya Gak tahu Begitu Langsung baca Eh ternyata suamiku Begini Tapi gak apa-apa Maksudnya gini Cerita ini kan Tulus ya Artinya Jujur Tulus Ngerjainnya ikhlas juga Jadi semua Senang kan Ngerjainnya Karena kita tahu Apa yang akan kita ceritakan Sudah bukan menjadi Satu Hal yang memalukan Bukan menjadi Sesuatu yang buruk Tapi malah bisa jadi Pelajar kedepannya Dan mungkin buku ini Bisa jadi warisan Untuk anak-anak Bahwa Bapakmu ini dulu gini loh Buku ini dulu gini loh Buku ini Yang bisa Jadi Apa ya Jadi Itu tadi Pelajaran buat Anak-anak Nanti Dan tentunya juga Mungkin Buat Adik-adik kelas SMP Negeri 15 Bandung Ini mungkin juga Udah pada Hadir disini Aku mau nyapa dulu Halo semua yang ada Di telkonsum Apa kabar Selamat sore Bisa apa boleh Halo 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 Nah Tolong istilah Baik-baik sekali lagi Ya pertanyaannya Nanti akan muncul Di akhir sesi Yang akan tanya Seputar Apa yang tadinya Obrolin Lalu kemudian Yang mau tanya-jawab Udah bisa dimulai Dari sekarang Di chat room Apakah sudah ada Yang mulai bertanya Coba kita cek Belum ya Mungkin masih pada minima Gak apa-apa Nanti kalau ada pertanyaan Untuk Kang Harry Dan juga T.H.T Boleh langsung Ditulis Nanti kita akan memberikan Hadiah Untuk yang pertanyaannya Berhasil dijawab Atau berhasil Di tanyakan Kembali disini Hadiahnya adalah Poacher 100 ribu Poacher belanja 100 ribu Dan juga mendapatkan MOOC dan Tumblr Dari KIBS Itu special edition Gak ada di tempat lain Dan adanya Cuma hari ini doang Ya Oke Yang mau tanya Boleh Ini aku sapa Ada Agus Suprianto Selamat sore Nyimak Cuma nyimak aja dulu Katanya ya Belum bertanya Oke Gak apa-apa Nah Sekarang Mau tanya ke T.H.T Kesannya apa Setelah dapat predikat Sebagai penulis Buku Kalau saya belum Merasa Jadi penulis ya Tapi Bagaimana namanya Di sini Bukunya Apa ya Pengalaman baru Dan Belum Belum Banyak Didapat ya Hanya Meluapkan perasaan Kemudian Indip seratuan Dan Saya belum Belum berani Saya menyebut Saya ada soalan penulis Tapi pengen nulis lagi dong Setelah Betul Aku yang bahasa Sundanya Apa sih Kalau ketagihan Pengen lagi Jadi pengen lagi Karena biasanya Kalau hal yang menyenangkan Kita ingin melakukannya Lagi dan lagi Karena kan katanya Kisah ini belum selesai Belum ada ya Pertanyaan Gak apa-apa Aku punya Satu pertanyaan lagi Ini kenapa Nulisnya Aku cuma 10 Ya sebetulnya Memang Sudah disebar Untuk lebih banyak Awalnya berarti Ini dari Boleh aku Asumsi sendiri Ini pasti dari grup reuni Awalnya Iya betul Awalnya Atau Di sosmed mungkin ya Kumpul-kumpul-kumpul Terus Di share Di grup PA Jadi waktu itu Kita memang mau ada Sebelum pandemi Sebelum pandemi Mau ada Acara reuni Oh bahkan Berarti sudah setahun lalu Iya Karena kita memang Temen reuni ya Nah karena terjadi Pandemi Akhirnya Ada satu ide tercetus Pembuaran itu tadi Tuh Deni Bilangnya Bikin buku aja Ya semuanya Pastinya bilang Maksudnya gimana Dan gak bisa nulis Ya Saya juga gak bisa Tapi akhirnya Setelah Ya memang Konsisten ya Konsisten Terus menawarkan Ayo menulis itu mudah Ayo menulis itu Menginspirasi Dan bisa membuat orang Melihat pengalaman kita Dan akhirnya Terpilihlah Sepuluh orang yang Jadi penulis ini Betul-betul komitmen Dan saya nulis itu Ayo Saya nulis ya Atau Berada harinya Tandinya membuka kesempatan Untuk semua Tapi akhirnya baru Sepuluh ini Tapi tenang kah Setelah sepuluh ini Nanti yang lain Nagi Pengen juga Wah itu kok bisa Pada sukses Saya juga pengen Tungguin aja ya Tinggal Oke Ini ada pertanyaan Langsung ya Nanti langsung dijawab ya Saya pilih dulu Pertanyaannya Dari Sulfitri Gusay Boleh kalau mencatat Sulfitri Gusay Pertanyaannya Kendala yang dihadapi Di awal menulis Oleh para penulis Apa aja Kendalanya Pertamanya Yang kita bingung Adalah untuk menuliskan Mulai Tulisan kosong Terus memulai Kata itu apa Padahal kita sudah menentukan Temanya ya Udah enak tuh Udah ada garis Berarti kendalanya Di awal itu Adalah sulit Memulai Sama Jadi saya bilang Saya pernah konsultasi lagi Sama si itu Aku makan Kita mulai Nah kerangkanya Gimana Saya juga gak tau Mesti gimana Kasih tau lah Ini aja awalnya Begini dan begini Selainnya pasti keluar Apa namanya Oh sempat konsultasi Udah Cerita dari awal Nama saya Orang tua saya Alamat saya Udah Dari situ Gak nanya-nanya lagi Langsung Langsung jadi Oke Nah itu dia tadi ya Untuk siapa Sulfitri Khusai Jadi Di awal-awal itu Katanya sulit untuk memulai Tapi setelah Berhasil mengeluarkan Apa ya Awalnya Berhasil juga Sudah menentukan temanya Udah Lalu kemudian Kalimat apa sih Atau bab pertama Mungkin apa yang mau di luar Itu Langsung bisa lanjut Keluar Keluar sendiri Jadi mungkin Untuk Sulfitri ini Kalau misalnya Juga ingin memulai menulis Tidak usah khawatir Kan penulisnya ada 10 orang Itu pertanyaan saya juga loh Tapi udah ditanyain Jadi Kisahnya belum selesai Memang nanti Nanti akan ada lanjutannya Betul Kita insya Allah Mau melanjutkan Buku ini Dan kita mencoba Untuk Mungkin ini Alumni Angkatan 85 Kemungkinan kalau bisa Antarlintasan Jadi kalau ini kan Satu angkatan Nanti mungkin Alintas angkatan Atau angkatan-angkatan lain Waduh Hebat Luar biasa Baiklah mudah-mudahan Oke Dua pertanyaan sudah Untuk tadi yang Ada satu apa ya Mana Apa ada makna Apa ada makna Di covernya Hanya 4 orang Oh ini covernya 4 orang Tapi isinya 10 Ini mungkin yang 6 Ada di belakang sini Ini 4 orang Ini mungkin Hanya simbolis ya Karena ini Kalau boleh Nanti kita tanya Siapa yang membuat cover ini Yang membuat cover ini Siapa? Ada tim Berarti nanti Saya tanya ke Kang Deni Sepertinya ini Lambang persahabatan Lambang persahabatan Bukan sih Benar ya Jadi beramakan Hanya dengan 4 orang Ajakannya Kalau aku lupa Lagi sosial distansi Jaga jarak Oke Dua pertanyaan sudah Dua pertanyaan tadi Berhak Untuk mendapatkan Voucher belanja Senilai 100 ribu Boleh dikasih Kemudian Yang juga dapat Mook keren Siapa yang dapat Mook siang belanja Voucher dan look Gitu Jadi dua-duanya dapat Oh dua-duanya dapat Dua-duanya dapat Untuk paket Tolong Tetap sampai acara selesai Tolong Jangan pergi dulu Karena nanti akan dihubungi oleh Panditia Untuk penyirimannya Nanti kemana Dan untuk rekan-rekan yang baru bergabung Kalau bisa namanya Pakai nama yang real ya Jangan pakai nama-nama samaran Biasanya nanti kita akan sulit Mengidentifikasinya Jadi kalau memang namanya tadi Sultipri Hussein Jadi kita gampang untuk Menghubunginya kemudian Baik Kita sudah talk show Kita sudah Q&A Sekarang adalah saatnya Kita untuk melanjutkan ke sesi berikutnya Tapi ada quiz Nah disimak Baik-baik quiznya Langsung dijawab Di chat room Supaya bisa ketahuan pemenangnya Dan nanti di akhir Kita akan mengumumkan Siapa yang berhak Untuk mendapatkan Tiga Hadiah quiz ya Kita anggap saja Itu hadiahnya adalah voucher belanja Dari karpor nih 200 ribu Oh 200 ribu Terus kemudian juga Akan mendapatkan Dapat apa ya Dapat bukunya juga Jadi buku ini juga nanti akan dikirimkan Ke alamat si pemenang Pertanyaannya disimak baik-baik Karena pertanyaannya gampang Jadi yang tercepat dan yang terbenarlah Yang akan mendapatkan hadiahnya Sebutkan lima nama penulis buku KIBS Nah ini tadinya udah sebutin Kalau sampai kelewatan ini So ya Karena belayang lah Sebutkan lima nama penulis buku KIBS Langsung ditulis Dan langsung akan mendapatkan pemenang Nanti kita hukumkan Baiklah kalau begitu Kang Heri Tehati Hatur Nung Kisan Untuk sesi pertamanya Semoga Semakin semangat untuk menulis Saya tunggu buku-buku berikutnya Nanti saya lagi yang moderator Oke Hatur Nung Kisan Kita akan lanjut ke sesi berikutnya Ini kita akan melihat Foto penulis dari sesi kedua Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kembali lagi Di launching dan bedah buku kisah ini Belum selesai Tadi kita sudah bicara dengan Kang Heri dan juga Tehati Sekarang di sampingnya Sudah ada Teh Erna Dan juga Kang Deni Weh W ini apa sih? Widia Kang Deni Widia Dan juga Teh Erna Dan yang ada di ujung sana Ada Teh Ani Halo Teh Ani! Halo! Meskipun berjauhan kompak Jilbabnya juga orange Ya betul Oke apa kabar? Alhamdulillah baik Jelas banget suaranya ya Teh dimana sekarang Teh? Lagi di Pekanbaru Memang tinggal di sini Gemahamiya damang Aduh sayang ya Alhamdulillah Saya nggak bisa bergabung di sini Tapi kita masih bisa Berhubungan lewat kabel saja Lewat Iya Pengen banget ke situ Oh nanti ya Mungkin ada lonceng-lonceng berikutnya Kita berkumpul di sini Siap Oke baik Ini Langsung kita akan Ngobrol-ngobrol Dengan Teh Erna juga Kang Deni Kang Deni dulu nih Kang Tadi kan sempat disebut sama Kang Heri Kalau yang pertama mencetus Atau menginisiasi buku ini Adalah Kang Deni Apa yang ada di kepala Kang Deni Ketika mengajak rekan-rekan SMP-nya nih? Meracuni Meracuni? Meracuni Ini dia hasilnya Sudah mulai teracuni Ini hasilnya ya Racunnya Racun itu biasanya yang gatun Tapi Ini adalah racun yang positif Gimana Kang Deni? Ya waktu itu Berita diberita Kang Heri awalnya Maret kemarin Tahun ini kita mau reuni Sebelum pandemi Sebelum pandemi sudah rencana Tahun 29 Maret itu mau reuni 35 tahun Nah tiba-tiba kan pandemi Kemudian awal Maret Virus sudah masuk ke Indonesia Jadi Semua dibatalkan Rencana reuni Kemudian Saya terpikir Maksudnya Walaupun di saat-saat pandemi Mari kita berkarya Jangan Ya udah Menyerah dengan keadaan Kemudian Saya coba Sharing dengan teman-teman Waktu itu Bagaimana kalau kita menulis Kita buat buku Nah mumpung Kita masih banyak Masih banyak yang kita ingat Itu aja sebagian cerita Saya udah lupa Ya udah lama banget kan Ya udah 35 tahun yang lalu Makanya banyak cerita yang juga Saya lupa Nah Makanya mumpung Kita masih banyak yang ingat Mari kita buat sesuatu Meninggalkan sejarah lah Bagi kita Dan bagi keluarga kita Dan mungkin juga Anak kita gak pernah tahu Cerita kita di SMP gitu loh Nah sekarang Dengan baca buku ini Mereka tahu Anak kita Istri kita Keluarga kita Dan teman-teman kita pun Karena kita dulu gak tahu kan Dengan baca buku ini Kalau kita tahu jadinya Kenapa Kang Henry Iya Kenapa Kang Henry dinamakan Black Oh iya Kalau dia bisa tanyain Kenapa Kenapa Nah kita baru tahu tuh lah Setelah Kang Henry menulis di buku ini Nah Banyak kisah-kisah yang ternyata Kita juga gak tahu gitu loh Tapi Dengan adanya buku ini Ya Membuat kita Jadi lebih tahu Nah Kita juga bisa berkarya Di masa-masa pandemi ini Dan yang terutama juga Menulis itu kan Apa ya Bisa melegakan Perasaan kita Terapi ya Terapi juga Mengeluarkan Emosi kita secara positif Ya itulah Tapi berarti yang menentukan Judul dan tema bukunya Juga sendiri Temanya Ya temanya kita Waktu itu diskusi Mau menulis tentang apa Nah karena perjalanan kita 35 tahun Ya udah kita tulis aja Lebih baik perjalanan kita Selama Dari dulu Waktu jaman-jaman SMP Sampai COVID saat ini Oh berarti ditarik garis Dari tahun Sekitar 80-an Sampai 35 tahun kemudian Apa yang terjadi Sepanjang masa itu Oke oke Berarti tema buku Ditentukan Tapi kemudian judulnya Bersama-sama Judulnya masing-masing Menulis kisahnya Masing-masing Kemudian Juga Waktu itu Waktu kita diskusi Memberikan judul ini Kan kita diskusi Juga dengan editor Editor Beneran Pembaraan saya juga Namanya sama Denny Pranolo Ya itu editor Namanya Pak Denny Pranolo Ya akhirnya Kita diskusi Hasilnya ya ini Kasih judul Kisah ini belum selesai Karena memang kan Kita baru berusia Sekitar 50 tahun Sekarang kan 50-51 tahun Yang masih Mungkin kita akan Bercerita kisah-kisah selanjutnya Makanya kisah ini Belum selesai Nah Erna Pertama yang hubungi Siapa Tenggak ada sih Kita lihat Di grup Di grup Terus Kaget I I kok Kok gak ada Ngasih tau Oh gitu Tau-tau kok Ini ya Ada kabar Suruh bikin buku Gitu Apa diajak bikin Oke ya Di grup Gitu ya Langsung aja Kita nikit Ikit dokter Oh Jafri Jafri Berarti Ada keinginan sendiri Untuk Memulih Sebetulnya Saya sering Tujuh ya Sering Pas bukan Sering Apa Iskin Status yang Lebai-lebai Itu Sebetulnya Lagi mempersiapkan Untuk sebuah Penulis Sekali Apa Tengah Dendam Kesumat Sama Dosen Gitu Jadi Terungkatlah Bukan Karena Sekolah Bisa Ada Ada Konsepnya Cucuk karya Ada konsep Nah Itu Karena Kan Kadang Kita Terfokus Dalam Hasil Karya Dalam Tulisannya Konsepnya Kita Enggak Enggak Ini Enggak Enggak Gitu Ya Banyak Yang dicantren Sama Si dosennya Itu Spidol Merah Itu Kertasnya Bagus Mahal Pula Pula Kami Teman Tenggak Ini Gimana Kertasnya Bagus Dasar Si dosen Gini Gini Nah Kertas Salah Itu Dintung Pakan Di Bungu Ini Baga Amat Yang Penting Ide Saya Sudah Tercurat Disitu Dapat Nilai Ya Bela Gitu Gak Jelek Karena Sering Kelet Nah Disitu Pokoknya Saya Harus Jadi Penulis Tapi Tidak Penulis Apa Ternyata Gayung Bersambut Jadi Pada Saat Tadi Ketika Diceritain Ada Yang Menyambut Ada Yang Ragu-ragu Tapi Kemudian Mau Dan Akhirnya Jadilah Sepuluh Buku Ini Sepuluh Penulis Di dalam Satu Buku Ini Berarti Ternak Kalau Ternak Sedih Judulnya Apa Sih Ceritanya Lebayah Judul Paling Beda Nansian Dalam Rasa Waduh Itu Sebenarnya Cukup Kuitis Juga Dalam Rasa Itu Bukan Cinta Cinta Anir Dari Segment Dari Dari Kehidupan Dari Kehidupan Saya Hari Hari Dari Dari Satu Apa Namanya Dekade Dekade Dari SMP SMA Kuliah Itu juga Saya sempat Menganggur Sempat kuliah Di perhotelannya Karena Saya mau Belajar Sujur Aja Takut Di Ospek Paling Saya Takut Di Ospek Paling Malas Belajar Nih Ngeliatkan Kakak saya Juga Delos Banget Terus Terus Semua Dituangin Di Siap Terus Akhir Di internal Gaul Dengan Anak-anak Di Sekoliling Kayaknya Saya Ter Motivati Buat Kuliah Sering Gitu Jadi Cerita Lengkapnya Kalau Mau Tau Dari TN Harus Beli Buku Ini Ya Kan Dari Sini Cuma Isi Isinya Aja Kalau Kan Dari Sini Bercerita Tentang Apa Judul Saya Ada Titik Akhir Jadi Saya Menceritakan Sebenarnya Dari Masa Kecil Saya Itu Sesuatu Yang Benar Benar Saya Bukan Dari Keluarga Dengan Perjalanan Waktu Sampai Saat Ini Ya Banyak Perjuangan Saya Mencoba Menceritakan Tentang Lima Macam Kecerdasan Sebenarnya Dalam Buku Ini Itu Ada Buku Yang Pertama Bangun Dari Mimpi Jadi Yang Bisa Dibilang Cukup Punya Jam Terbang Untuk Menulis Ya Tahun Ini Saya Ada Empat Buku Sebenarnya Cerita Ini Adalah Cerita Tentang Yang Saya Mengungkapkan Itu Lima Macam Kecerdasan Yang Saya Bagikan Di Buku Bangun Dari Mimpi Itu Nah Realisasinya Di Buku Ini Oke Kecerdasan Intelectual Kecerdasan Emosi Kecerdasan Daya Tahan Daya Juang Kecerdasan Spiritual Dan Kecerdasan Karakter Semuanya Ini Saya Rangkung Dalam Cerita Ini Jangan Takut Memulai Walaupun Kita Mau Mulai Dalam Titik Nol Tapi Kalau Kita Punya Daya Juang Yang Tinggi Kita Akan Berhasil Itu Yang Ingin Saya Bagikan Pada Pembacar Itu Yang Akan Meninspirasi Jangan Takut Dari Mana Kita Berasal Tapi Ketika Kita Menentukan Hidup Kita Ketika Kita Lahir Kita Menentukan Kita Mau Menjadi Anak Orang Kaya Menjadi Anak Raja Kita Menentukan Tapi Ketika Kita Hidup Kita Menentukan Kita Mau Menjadi Seperti Apa Dan Menjadi Apa Nah Itu Yang Saya Bagi Ini Tidak Ada Titik Akhir Bagi Saya Tidak Ada Titik Akhir Ketika Karena Kehidupan Itu Abadiyah Kita Hidup 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 Tetap Ada Kehidupan Sekar Hidup Kalau Bisa Dibilang Refleksi Refleksi Oke Baik Nah Ini Kita Langsung Keh Ani Sudah Punya Pengalaman Menulis Wah Kalau Menulis Beneran Kayak Gini Baru Pertama Kali Ini Terus Judulnya Apa Saya Judulnya 90% 90% Kenapa Nggak 90% Ya Itu Bercerita Tentang Apa Di sini Saya Sempat Baca Itu Bercerita Tentang Seseorang Yang Namanya Mita Yang Mengalami Kehubungan Ini Kisah Nyata Atau Cerita Orang Malah Ya Karena Memang Benang Merahnya Ada Di Buku Ini Adalah Kisah Kita Dari Mulai Tahun 85 Sampai Jaman Sekarang Ini Makanya Ini Salah Satu Sebetulnya Kalau Dibilang Semuanya Terus Sorry Enggak Sih Jadi Saya Lebih Apa Ya Bilang Kalau Tulisan Saya Ini Fiksi Based On True Story Jadi Kalau Yang Namanya Biografi Itu Kan Semuanya Benar Ya Nama Tempat Dan Sebagainya Itu Betul Ada Tapi Kalau Yang Namanya Fiksi Itu Ada Yang Rekaan Ada Mungkin Tempat Rekaan Atau Orang Rekaan Jadi Saya Ini Nulis Fiksi Yang Based On True Story Gitu Kita Bercerita Tentang Mita Itu Ya Mita Itu Tokoh Sokos Pemimpuan Menceritakan Diri Saya Sendiri Jadi Ada Satu Segmen Yang Dimana Tidak Semua Orang Tahu Bahwa Saya Pernah Mengalami Kelumpuhan Dan Itu Jadi Pada Saat Usia Aku Sendiri Masih Usia Sekitar 30 Tahun Jadi Masih Muda Banget Tapi Saya Ingin Mengemas Itu Bukan Bukan Cerita Yang Mendayu Gitu Saya Kemas Dengan Cerita Yang Agak Lain Lain Oke Berarti Mita Ini Ceritanya Adalah Teng Ani Ya Mungkin Ya Ceritanya Di Apa Diwujudkan Dalam Sosok Ani Sosok Mita Di Buku Ini Gitu Ya Benar Oke Pesan Apa Yang Mau Disampaikan Dari Cerita Ini Lewat Sosok Mita Ini Jadi Pesan Intinya Adalah Ingin Apa Ya Menyemangati Siapapun Apalagi Di jaman Sekarang Yang Pandemi Banyak Orang Yang Down Banyak Orang Yang Sakit Gitu Dan Itu Apa Memang Butuh Butuh Support Dari Luar Dan Mungkin Dari Dalam Jadi Saya Ingin Menggarisbawahi Bahwa Apapun Yang Terjadi Sakit Atau Musibah Apapun Ya Kita Harus Selalu Positive Thinking Terus Terus Harus Bersemangat Dan Jangan Lupa Untuk Berdoa Dan Insyaallah Bisa Bangkit Lagi Itu Intinya Oke Bagus Banget Jadi Kalau Baru Berapa Lima Penulis Yang aku Ajak Ngobrol Kurang lebih Semua Sama Jadi Ingin Menyampaikan Cerita yang Positif Dan Itu Berdasarkan Pengalaman Pribadi Kalau Tadi Anny Bilang Itu Adalah Dirinya Tapi Dalam Bentuk Atau Dalam Sosok Yang Disebutkan Dengan Nama Mita Gitu Ya Oke Tani Kalau Untuk Pesan Adik-adik Alumni Doang Kayaknya Banyak Alumni CP15 Iya Kalau Untuk Adik-adik Alumni Yang Sekarang Ini Kita Tahu Bahwa Anak-anak Sekarang Itu Jangan Putus Asa Terus Jangan Putus Kreativitas Karena Kita Banyak Fasilitas Untuk Bikin Sesuatu Yang Bermakna Jadi Jangan Tunggu Sampai Pandemi Ini Selesai Kita Tahu Sampai Selesainya Tapi Kita Bisa Mengisi Dengan Hal-hal Yang Positif Jadi Jangan Tunda Besok Mulai Hari Ini Mulai Dengan Yang Sedikit Atau Mulai Dengan Yang Sesuatu Yang Apa Yang Sederhana Dan Kita Lanjutkan Sesuatu Yang Kecil Itu Lama-lama Bisa Menjadi Besar Kalau Kita Serius Mengerjakannya Benar 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 Oke TNI Nomor Pisang Selalu Di Sana Iya Sama Sama Nuh 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 Semuanya Sudah Ada Pertanyaan Belum Untuk Peserta Zoom Mungkin ada yang bertanya Kekam Dini Atau TNN Boleh kita scroll dulu Aku mau lihat Apakah ada pertanyaan Sekali lagi yang bertanya Kita punya Cocher Dan juga Dapat hadian Atau Undercrending Dulu Aku juga Panya Ini Ada logo KIBS Ada tulisannya Tulisannya Selesai Oke Ada yang bertanya Nih Agus Suprianto Mungkin pertanyaannya cocok Untuk Kang Bagaimana Mengawal Untuk Menulis Agar Alurnya Bisa Runut Padahal Menulis Harus Runut Ada Film Ada Flashback Gimana Gimana Boleh Diceritain Sebenarnya Untuk Menulis Pertama Berani Memulai Karena Saya ketemu Orang Biasanya Dia ngomong Ketika Ngomong Itu ya Saya kasih buku Saya juga Mau menulis Mau Dan akan Gitu Tapi Gak pernah Merealisasikan Itu Sebut aja Namanya Mia Kusula Saya pengen Gak pernah Sebut Tapi Gak pernah Saya Salud Teman Teman Ini Dan Sembilan Teman Saya Ini Ketika Mereka Berani Memulai Mereka Berani Memulai Dan Berani Menyelesaikannya Memulai Tanpa Menyelesaikan Juga Bercuma Mereka Berani Memulai Menulis Menulis Menyelesaikannya Menjadi Sebuah Buku Itu luar Biasa Kalau Masalah Runut Menulis 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 Kebiasaan Ketika Saya Pertama Kali Menulis Buku Modal Berani Aja Nanti Kita Berjalannya Waktu Lebih Berpengalaman Bisa Itu Karena Biasa Lah Menulis Di Kips Ini Saya Menulis Bisa Karena Biasa Orang Bisa Karena Biasa Aja Dia Lakukan Rutin Konsisten Kan Lama Lama Bisa Sendiri Jadi Berarti Ilmu Menulis Secara Runut Itu Sebenarnya Gak Ada Dicoba Aja Nanti Kalau Sudah Selesai Dibaca Sendiri Atau Tadi Kang Harry Bilang Istrinya Kalau TNH Siapa Pertama Kali Dikasih Lihat Ceritanya Belom Belom Jadi Cuma Tahu Sendiri Berarti Tengah Aja Diam Dulu Menggelegar Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Menjadi Satu Dari Sepuluh Penulis Artinya Untuk Mas Agus Suprianto Gak perlu Takut Untuk Memulai Dan Untuk Runut Atau Enggak Ditulis Aja Dulu Nanti Kan Ada Editor Yang Bagi Apakah Ada Satu Pertanyaan Lagi Tidak Ada Tapi Aku Nya Apa Aja Ada Tantirah Mawati Tantirah Semoga Sukses Selalu Terus Kemudian Sudah Banyak Juga Tadi Yang Jawab Kuis Nanti Habis Ini Masih Kuis Lagi Terus Ada Shani Suriyani Kepada Para Penulis Apakah Pernah Menjadi Penulis Oh Udah Pernah Tadi Cerita Ya Udah Memang Ingin Jadi Penulis Tapi Belum Kesampaian Aja Kesulitan Untuk Memulainya Itu Melangkai Kata-katanya Ceritanya Juga Dan Ternyata Dapat Support Dari Kang Dedy Kemudian Jadi Alhamdulillah Terus Ini T Hati T Hati Juga Penulis Penulis Ini Bagi saya Dimulai Ketika Berusia 48 Waktu itu Saya berpikir Bahwa Sebentar lagi Saya berusia 50 Setengah abad Nah Saya Ingin Meninggalkan Sesuatu Yang Berguna Bagi Minimal bagi Anak saya Saya ingin Sesuatu Meninggalkan Nilai-nilai Kehidupan Bagi anak saya Dan Itu bisa Menjangkoli Baik orang Saya bersyukur Tapi minimal Bagi anak saya Nah Apa yang harus Saya lakukan Nah ketika itu Terpikir Bagaimana Kalau saya buat Buku Nah ketika Umur 49 Itu Saya Mulai menulis Menulis Maka Jadilah Buku yang saya Yang pertama itu Bangun dari nipi Tujuannya Yaitu Saya ingin meninggalkan Legacy buat Anak-anak Warisan Bagi saya Ketika saya meninggalkan Nilai-nilai positif Nilai-nilai kehidupan yang positif Bagi anak-anak Menurut saya Lebih langgang lah Daripada Cuma meninggalkan Harta Ya warisan Berupa harta Saya lebih baik Meninggalkan Warisan Berupa nilai-nilai kehidupan yang positif Nah makanya Kenapa saya Nulis buku itu Yang pertama itu Bangun dari mimpi Itu berisi nilai-nilai positif Bagi kehidupan Oke lalu kemudian Berlanjut Jadi kecanduan Kecanduan Oke itu dia tadi ya Pertanyaan dari Syadi Suryani Selamat Dan Mas Andrus tadi Berhak untuk mendapatkan Pocah belanja Dan juga MOOC atau Tumblr Dari KIBS Eh tadi belum dijawab Ini kenapa Empat orang Oh iya Itu kalau Ini karena masa pandemi Bener kan Gak boleh banyak-banyak Oh iya Itu dari editornya Dari editornya Langsung dikasih lihat Oh iya Setuju semua Akhirnya dicetak Dan kemudian Jadilah Ini edisi Ya ini kenapa Kita mau ini Dulu kan ada Kita dari berbagai macam Latar belakang Dan berbagai macam Cerita itu kan Cerita itu kan Penuh warna Nah makanya kenapa Cover bukunya Kita misalkan editor Yang penuh warna Yang ceria Kayaknya Dia ciptakan begini Betul Karena kalau aku suka Baca-baca juga Ya jadi Ceritanya memang Banyak yang sedih Mengkabungkan Tapi endingnya Semua berakhir Bahagia Sukses Happy ya Oke Haturnuhon Untuk Denny dan juga T.R.na Untuk tadi Udah sharing Dan juga Kita udah Berdah juga sedikit Apa yang ada Cerita dalam bukunya Kita masih akan Ngobrol di sesi berikutnya Tapi Mia punya Satu pertanyaan Quiz lagi Ayo siap-siap Anda berhadiah Poca belanja 200 ribu Dan juga mendapatkan Buku K.I.B. Pertanyaan kedua Dari quiz kita Hari ini Apa nama tempat Para penulis Bersekolah 35 tahun yang lalu Ayo Sekolah dimana Mereka Tadi dia udah sebut Berapa kali ya Jadi Sekolah ini dimana Harus lontap Daerahnya juga Jangan sampai salah Karena pertanyaan yang cepat Dan benar Yang akan mendapatkan K.I.B. Jadi perumumannya Di akhir acara nanti Baiklah Kalau begitu Kita akan menuju Ke sesi talk show Yang berikutnya Kita lihat profilnya Ini Cetnya mana sih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Kita lanjut lagi Ke sesi berikutnya Masih di Launching dan juga Bedah buku Kisah ini belum selesai K.I.B.S Secara virtual Jadi masa pandemi ini Biasanya kita kumpul Kalau talk show Wah banyak yang datang Hanya jawab di tempat Sekarang hanya bisa Melalui zoom Tapi jangan khawatir Karena Kita masih bisa Ngobrol-ngobrol Meskipun hanya Melalui format digital Sekarang di samping aku Sudah ada Keteh pipit Anubilis pisang Anubilisnya dapat dari mana Karena mungkin Satu cetakan dengan saya Saya mau cari Tapi ini adalah Kekat kandung saya Yang kebetulan juga Terlibat dalam buku ini Yang saya sudah baca juga Ceritanya luar biasa Lalu juga ada Kang Eswar yang juga Ceritanya sudah saya baca Jadi nanti saya tanya-tanya Lalu kemudian Di ujung sana Sudah ada Teh Mira Teh Mira Semoga damah Teh Ya Alhamdulillah Selamat sore Assalamualaikum semuanya Teh sakit katanya Ya Lagi isolasi mandiri Tapi udah berapa hari Teh? Sebenarnya 14 hari isolasi mandiri Sudah berakhir Alhamdulillah Sudah dinyatakan Semburi Kemarin sudah Lapi Sikr Sweep lagi Dan sudah dinyatakan Negatif Tapi dokter Masih belum Mengizinkan Sekluar keluar Jadi katanya Tadinya mau gabung Disini bareng-bareng Ya Apa kita ngobrol Begini aja dulu ya Oke Ya udah Yang penting Udah sehat Udah bisa bergabung Disini Nah Aku mau tanya dulu Sama Teh Pipit Dan juga Kang Eswar yang ada disini Semua penulis ini kan Sekolah di SMP yang sama SMP Negeri 15 Bandung Tuh tadi ada yang salah Terjawabnya Ada yang SMKN Ada yang SMC 35 Jadi yang benar tadi jawabannya SMP Negeri 15 Bandung Nggak bisa diralak ya Nggak bisa diralak gitu ya Nah itu nanti Pemenangnya akan kita umumin Di akhir acara ya Semua bersekolah Di SMP yang sama Bagaimana caranya terus terkoneksi Teh Pipit Satu sama lain Lewat grup Apa namanya WhatsApp Terus Siapa yang paling aktif Nah kebetulan Kita memang ada satu grup SMP Negeri 15 Bandung Angkatan 85 Oke Jadi grupnya angkatan 85 Ada berapa orang di grup itu Banyak Banyak ya Banyak SMP 100 SMP 100 Dan Kaktennya adalah beliau Kebetulan Kebetulan Kakten dari angkatan 85 Yang banyak menggerakkan maksudnya ya Banyak Banyak Apa ya Banyak ajak Macem-macem gitu kali ya Reuni dan lain sebagainya Menjaga Silaturahni Silaturahni Oke jadi terus terkoneksinya Dengan di grup WhatsApp itu Ya karena sebetulnya sih Sejak ada sosial media ini ya Mungkin kita jadi lebih aktif Karena memang Sebelum zaman Mungkin pertama itu Sejak ada Blackberry ya Baru mulai kontak Kemudian WhatsApp Sebelum itu tuh Sebetulnya Banyak yang hilang Artinya Setelah terkoneksi Kemudian Akrap-akrap-akrap Akhirnya Diajakin sama Kang Dedy Bikin buku ini gitu ya Ya betul Oke Nah responnya pertama Tepi Fit Waktu Ada kabar Mau diajak bikin buku ini Gimana Antusias Atau Kayak tadi tuh Pada mikir dulu gitu Aduh nih Bisa gak ya Kayak gitu gimana Jadi Sebenarnya Buku ini itu Bagian dari rencana kita 35 tahun Kelulusan di Sebel 15 Oh Yang tadi kan Jatuhnya kalau Maret Maret Tapi ternyata Sudah keburu Pandemi Kita gak boleh ada pertemuan-pertemuan Lama tuh gimana Mau ada beberapa diajak virtual Banyak yang gak Terlalu setuju Karena gak seret Karena gak seret Gak hilang Jadi gimana Tapi kok momentumnya lama-lama hilang nih Kalau gak buat sesuatu Bikin apa ya Oh ketemuan gak bisa Kopi darat gak bisa Akhirnya dari Kang Dedy itu Kang Dedy Dia bilang Kita bikin buku yuk Bikin buku kan Kita gak ada pengalaman Kang Dedy aja kan Yang bisa Akhirnya Waro-waro lah Di grup Siapa yang mau Siapa yang mau Ditunggu ada berapa bulan ya kan Ya itu prosesnya berapa lama sih Sampai Terus bulan apa Mulai ditentukan akhirnya 10 ini Kita kasih waktu Pokoknya ya kita Punya rencana deadline Pokoknya Desember Desember tuh harus Cetak Jadi September kumpul Kumpul Siapa yang komit Kita udah mulai bikin rutin Bikin Zoom meeting Gimana mau gimana Kerangkanya mau gimana Ceritanya mau gimana Jumlah gimana Jadi grup besar ini Kemudian mengecil jadi grup kecil Kemudian ditentukan 10 Akhirnya mulai itu Sebetulnya kita ajak semua ya Kita ajak semua Tapi Ya sebetulnya sama Sama dengan kita pun juga Awal-awalnya masih banyak yang ragu Tapi kemudian Beberapa Mencoba untuk tetap Maju gitu ya Ada yang cancel juga Tapi yang lain kita masih tetap aja Tapi akhirnya yang solid Sampai tahap akhir Yang yang 10 ini Kita udah berwaktu commitment Jangan sampai sebelum Desember Habis Kita momentum 35 tahun Itu kan gak dapet Akhirnya ini menggantikan reuni itu tadi Ya udah yang reuni 10 aja dulu Itu aja udah susah ngumpulinnya ya Ya kan oke Kan Eswar sendiri Apa ceritanya judulnya ya Pak? Anak Kolong Iya Ini nih Aku mau contoh kepertanyaannya nih Karena aku pengen tahu Anak Kolong itu apa sih? Oke jadi Kalau secara sejarahnya Anak Kolong itu adalah Anak-anak yang Lahir hidup besar Di tangsi tentara Pada saat zaman Pada saat zaman Kolonial dulu Jadi Kalau sekarang milenial ya Kalau ini kolonial Iya Zaman kolonial dulu Jadi tentara yang Terutama pangkatnya rendahan Mereka tinggal dibilih-bilih kecil Papan Jadi mana dibawahnya itu ada kolong Nah anak-anak itu Mereka hanya teman berlayungnya di situ Maka itu menjadi populer Disebut sebagai anak kolong Tapi sekarang anak-anak juga Sudah bilang anak kolong Sekarang semua pangkat Pokoknya anak tentara Bilangnya anak kolong Berarti Kak Ezzornya anak kolong Iya saya juga ya Anak KMD juga Tapi tinggalnya gak di kolong ya Tinggalnya gak di kolong Nah terus Bercerita tentang kehidupan Menjadi anak seorang Angkatan Angkatan apa? Garap Jadi saya mulai dari Karena kalau saya sebetulnya Ceritanya flashback Jadi saya mulai dari Masa setelah saya kerja Dan ini ada satu momen Dimana itu mengingatkan Ke masa kecil saya Jadi mulai dari Saya SD Kemudian SMP SMA Jadi begitu Malah awalnya dari depan dulu Baru ke belakang Oke nah terus Bercerita tentang Apa? Kisah nyata atau bukan? Dari cerita ini Ada yang di Karang-karang sedikit Atau real Ceritanya? Itu juga ya Karena saya tuh sebenarnya Lagu waktu diminta Untuk ikut menulis ini Karena saya gak pernah nulis yang Sifatnya non-teknis Saya orangnya Teknikal banget Jadi saya sering nulis Sering ngasih seminar Itu untuk yang materi-materi Teknis gitu ya Jadi pada saat diajak Sekarangnya Aduh ini kan sastra gitu Buat saya tuh nulis tuh sastra Nah mau deh gitu Tapi kemudian Pas liat Temen-temen juga gak ada yang nulis Kecuali Dari Kecuali Dari Kayaknya hanya Dari sendiri yang penulis Jadi Saya coba aja gitu Dan akhirnya ya Mengalir begitu aja Berapa lama prosesnya? Nah ini yang menarik Karena Pada saat Saya memutuskan untuk Mau mulai menulis Selesai meeting Kita setiap Setiap selasa malam itu Kita meeting Ada zoom meeting Iya Wih luar biasa loh Pada saat Pertama kali selesai meeting itu Selesai meeting Saya langsung Ambil laptop saya Saya langsung nulis sesuatu Saya gak mikir Temanya apa Saya cuma ada Tulis apa yang di pikiran saya Dan ternyata Dari malam itu Subuh-subuh Sudah dapat 10 halaman Jadi saya pikir Saya bisa lakukan ini Dan kemudian Dua minggu Sudah 30 halaman Jadi saya pikir Udah deh Terusin aja Udah itu cukup cepat ya? Iya relatif Cepat prosesnya Oh kalau yang itu Sekalian udah Langsung diposting Dimana? Iya jadi Saya termasuk Akhirnya malah editing duluan Walaupun saya ikutannya belakangan Saya malah yang masuk editing duluan Oke Nah kalau Tepit sendiri Ceritanya tentang apanya Kalau aku sempat baca Kayaknya ini Ceritanya Mencerita Sama kayak Kaya Ani tadi ya Dia pakai sosok nama yang lain Nah itu Inspirasinya Atau ceritanya Kayak apa Boleh nama cerita Jadi Kita tadi sudah Semper disinggung sedikit ya Sama Kaya Ani Ceritanya Relatif ke fiksi Tapi Based on true story juga Jadi menceritakan saya Tapi tokohnya tidak pipit Tokohnya namanya Raya Judulnya? Judulnya Pelangi buat Raya Nah pelanginya apa nih Tep? Sebenarnya pelangi itu Hanya analogi ya Kalau di kisah cerita Pelangi buat Raya itu Mengisahkan perjalanan Mengisahkan perjalanan Seorang anak kecil Dari dia mulai SD Seperti kasih ujian Sama Allah Punya penyakit Anemia Sampai akhirnya Sampai besar Dirasakan Sampai sudah Usia meninjak dewasa Tapi disitu juga ada Perjalanan-perjalanan Tentang Bagaimana menghadapi Kehidupan-kehidupannya Pada saat bekerja Kemudian berkeluarga Nah pelangi itu Sebenarnya Analogi gini Kan pelangi itu Sebenarnya Raya kecil itu Senang lihat pelangi Dari dulu Kalau habis hujan Pasti yang ditubuh pelangi Karena jarang gitu kan Nah pelangi itu kan Biasan warna Yang hadir setelah Hujan dan matahari Muncul Baru ada pelangi Kalau ada matahari kan Nggak muncul pelangi Jadi itu kiasan Sebenarnya bahwa Setiap Habis hujan Atau setiap habis Ada kesulitan Itu pasti ada sesuatu Indah dari Tuhan Selalu ada Skenario cantik Dari Allah gitu ya Yang diberikan kepada Semua umat manusia Untuk selalu punya harapan Indah Punya warna dalam hidupnya Asalkan Itu jadi Allah Dan kita bersabar Ikhlas Dan Ya bahagia saja Menyikapinya Karena setiap hujan Pasti ada Satu lagi Raya juga menceritakan Tentang bahwa hidup itu Layaknya seperti Rollercoaster Jadi hidup itu Pasti ada yang di atas Ada yang di bawah Tapi Ketika di atas Mungkin rasanya Kayak adrenalin naik Emosi gitu Tapi begitu udah di bawah Pasti ada ketenangan Dan selama kita masih di Relnya ya Pasti aman-aman aja Oke Terus udah puas gak Dengan cuman Sepuluh halaman ya Setahunnya Ya Problem saya adalah Karena saya mulai dari Tiga puluh halaman Jatahnya hanya sepuluh Pokoknya saya kasih aja Ke editor Sesuatu yang belum Masukin yang mana Jadi saya paling banyak Jadi saya masih punya Stock untuk buku berikutnya Jadi kalau kisah ini belum selesai Nanti diselesaikan di buku berikutnya Kalau untuk Kepipit sendiri Mau ada rencana Mungkin ceritanya Jadi satu buku Yang memang Hasil karyanya sendiri Pada akhirnya Karena ceritanya kan panjang ya Iya Kayaknya gak semua berasa diungkapi Betul Pada akhirnya Itu tadi kan Karena dorongan dari Kang Deni Widya Saya belajar tulis Apapun Saya termasuknya agak Terlambat menyalahkan ke editor Kalau gak salah Saya, Erna, dan Mira Bertiga yang lain Udah pada store Kita belum Karena bingung tuh Mau mengakhirinya Bagaimana Sampai akhirnya Ya udah deh Udah ke deadline Tapi begitu Udah mau menyelesaikan Kurang Asak Kurang Jadi akhirnya Kayaknya kita mesti ada buku lagi Apakah nanti Sama-sama Dengan Pemintaan Atau kita Punya impian juga sih Masing-masing punya buku solo Biasanya gitu Jadi mulai dari kecil dulu Terinspirasi Nalin-nalinnya Udah mulai ya Oke ini ada pertanyaan Dari Perang Sentrawan Apakah menjadi Penulis saat ini Bisa menjadikan Sebagai profesi Yang menghasilkan uang Itu yang pertama Eh hilang pertanyaannya Atau hanya Menghasilkan kesenangan belakang Atau sebagai Kesenangan belakang Menghasilkan uang Sudah pasti Karena kan bukunya ini Kan berbiaya Yang bisa kita Masalkan juga ya Bisa Semuanya disumbangkan Semuanya disumbangkan Disumbangkannya kemana Nanti Kita masih diskusi Diskusi Oke nanti boleh tuh Kalau misalnya Sudah terkumpul Dibikin launching Karena masyarakat harus tahu Bahwa kemana nih Dinasinya Terutama mungkin yang terdampak COVID Atau lain sebagainya Luar biasa Ini bisa jadi satu Apa ya Satu Inspirasi Atau mungkin Motivasi untuk Teman-teman juga Di rumah Bisa melakukan Alian sama Artinya untuk kesenangan Kesenangan juga Berarti Tapi kalau kesenangan belakang Mungkin enggak Kalau kesenangan Iya Kepuasan Tapi yang Dibilang Kita sebenarnya Butuh sesuatu Untuk menyalurkan Menyalurkan Emosi kita Menyalurkan perasaan kita Menyalurkan Mungkin Keinginan kita Nah itu tuh Pada akhirnya Buku itu adalah Menulis buku itu Salah satu cara yang Sangat positif Untuk melakukan itu Oke Nah ini ada pertanyaan lagi Kayaknya Kak Neswan Karena yang udah Paling banyak Halamatnya Yuni Tadi udah paham Sehat Terus Yuni Berani menulis Tapi belum pernah selesai Tulisan bukunya Si Apakah ada saran Untuk punya power Untuk menyelesaikan Tulisan buku Oke Jadi Kalau memang tulisannya Sudah Dimulai Saran saya Memang Bagusnya juga Kita mulai Konsultasi Sama Sama penulis beneran Atau sama Editor Yang nanti bisa membantu Membimbing kita juga Tetapi yang penting itu Jangan sampai Kita kehilangan warna Dari yang kita ingin Masukkan di buku itu sendiri Buku itu tetap harus Jadi signature kita Nah tetapi Bagaimana cara Menuturkan Bagaimana 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 Bahasa yang baik Itu sebaiknya Kita memang Dan sekarang Banyak Penulis-penulis Yang sangat bersedia Untuk membantu Penulis pemula Seperti tadi Kata Ada Pak William Digunakan Tadi juga bilang Dia akan selalu siap Untuk Asi mentoring Atau tutorial Atau apapun Mungkin Juga bisa Manfaatin Kayak ada Youtube Dan lain sebagainya Kan maka Penulisnya juga Bikin kanal-kanal Youtube Kita bisa ikutin Dari sana Oke itu dia ya Berarti Untuk menyelesaikan Buku Ya itu tadi Mulai aja dulu Jangan takut Memulai Oke nah Pen ini Harga bukunya berapa Didapetin Yang dimana Boleh diinfoin Oh iya Buat teman-teman Harga bukunya Rp75.000 Kemarin Kita sempat buat Ribet dalam Dua sesi Terakhir tanggal 17 Desember Tapi spesial Buat hari ini Sampai jam 24.00 Silahkan Memesan Nanti Flyernya bisa Disampaikan juga Atau Menghubungi teman-teman Yang mengundang Ke Zoom ini Menjadi Tetap Rp57.000 Jadi masih Early bird Oh harusnya Rp75.000 Jadi bisa Rp57.000 Kayaknya diberapa Persen tuh Kita bikin Ananya biar cantik Rp75.000 Rp57.000 Bisa Biar gantang Tapi belum Masuk ongkir ya Nah ini Kurang lebih Jadi kalau Jakarta Bandung masih Ongkir Rp10.000 Tapi mungkin Kalau kayak Ke Jawa Tengah Sekitar Rp2.000 Nanti diberi kesempatan Untuk Jadi Mengkoleksi Buku fisik Sekaligus berdonasi Nah itu luar biasa Oke Berarti bisa didaftatinnya Di Nanti kita Japri dulu Japri deh Oke Karena bukunya baru Bisa disebar setelah Launching ini Oke berarti nanti Boleh di Share terung juga Nanti tolong dikasih info Dimana bisa mendapatkan Buku ini Soalnya takutnya orang Udah pengen baca Tapi nyata Agusnya nyari Gimana ya Ada ini Nomor teleponnya Mbak Andik tuh Yang di flyer Nanti boleh di Nah nanti di share juga Di sini deh Biar bisa Biar bisa langsung Menghubungi Oke Kita sudah ngobrol-ngobrol Dengan Teh Pipit Dengan Kang Eswar Tadi Tenggila juga ya Teh ya Masih disana ya Nah Kang Deni Handaya Kan gak bisa hadir Tapi beliau sempat Bikin video nih Untuk kita lihat Sama-sama Boleh Bisa lihat Saya penulis Right to future Di dalam buku Kips Sedikit saya ingin Menceritakan Isi dari Right to future Kehidupan tersebut Yang intinya Berkaitan dengan Perjalanan hidup Sejak dari SMP Sampai dengan saat ini Mulai dari Kenakalan Kenekatan Jajanan Tempat favorit Suka duka Menitik karir Sampai dengan saat ini Di situ juga Saya menyampaikan Pesan-pesan Ataupun hikmah Selama menjalani Kehidupan tersebut Kehidupan Adalah seperti Rollercoaster Kadang kita di bawah Kadang kita di atas Saat kita di bawah Tersebutlah Kita diuji Apakah kita bisa survive Atau tidak Kadang kalau kita di atas Itulah yang harus kita syukuri Pengalaman juga Menunjukkan bahwa Kita tidak Bisa mendapatkan Apa yang kita inginkan Atau kita Kadang-kadang harus melakukan Sesuatu hal yang Keliatannya sepele Kecil Tapi kalau kita Jalankan dengan Sungguh-sungguh Hasilnya Kadang-kadang Di luar Dugaan kita Dan disitulah Kadang-kadang Itu menjadi Rejeki kita Pesan yang lain Yang bisa saya Sampaikan adalah Bahwa Apa yang kita lakukan Saat ini Atau yang Akan Kita lakukan Oke Itu dia tadi Ya sedikit video Suaranya mungkin Agak kurang terkenal Tapi Yang di rumah Mungkin terkenal baik ya Oke Terima kasih Kadang-kadang Walaupun tidak bisa datang Tapi menyempatkan hadir Melalui video Baik Sudah ngobrol-ngobrol Sudah tiga sesi Tadi Kita berbincang-bincang Dengan Semua Semua penulis ya Memang ada yang tidak bisa hadir Yang ingin tahu Yang penasaran lebih lanjut Seperti apa Ya harus beri bukunya dong Ya gak mungkin kita Bojarin semuanya disini Oke Ini adalah pertanyaan kuis yang terakhir Sekali lagi Yang bisa menjawab Akan mendapatkan Haji yang poncak 200 ribu Dan juga mendapatkan buku Secara gratis Sebutkan dua judul cerita Di dalam buku KIBS Nah Ada sepuluh penulis Ada sepuluh cerita Judulnya Masing-masing juga ada Tadi nih Sudah sempat tanya Satu-satu Artinya Kalau yang menyimak Pasti bisa jawab Sekali lagi Sebutkan dua judul cerita Di dalam buku KIBS Ya Jadi tiga kuis sudah punya Apa namanya Sudah punya sebutkan tadi Nanti pengumumannya Setelah yang tinggi Baik Kalau begitu Sesi-situ sudah selesai Kita akan langsung Menuju ke seremoni Pemotongan kue yang luar biasa Kalau kue-nya kayak apa Nanti dilihat sama-sama Nanti kita saksikan dulu Video yang berikut ini Sampai akan satu-sampai Terima kasih Sampai jumpa 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 Terus video profile-nya, ini dia.